Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas alur cerita dari anime Black Clover, yang mana anime ini juga salah satu anime yang sangat menarik hingga saat ini selain dari Naruto dan One Piece. Bisa dibilang anime juga ini bertipe Zero to Hero, karena si tokoh dalam anime ini terlahir tidak mempunyai sihir sekalipun. Padahal keseluruhan manusia di anime ini memiliki kekuatan sihir sebagai acuan hidup mereka. Lantas seperti apa ceritanya, mari lanjut pada alur ceritanya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Black Clover, Arc Magic, Nights and Trance versi Efek Anime. Awal cerita diperlihatkan dengan dua anak bayi yang dibuang ke salah satu gereja kecil di desa HG. Mereka bernama Asta dan Yuno. Entah dari mana mereka berasal, yang pasti mulai saat ini mereka akan tinggal pada gereja ini. Selang 15 tahun kemudian, mereka berdua sudah besar dan membantu pekerjaan di gereja ini bersama anak buangan lainnya. Walau diperlihatkan, Asta selalu diremehkan oleh anak kecil lainnya. Dikarenakan Asta tidak memiliki energi sihir sekalipun, berbanding terbalik dengan Yuno yang gagah dengan sihir yang kuat. Karena hal itu pula, Asta selalu bersaing dengannya di kondisi apapun. Yap, meski demikian, Asta tidak menyerah dan berusaha membangkitkan kekuatan sihirnya. Karena ia percaya kalau suatu saat nanti bisa melakukannya. Lantaran di sini dia telah berjanji untuk menjadi kaisar sihir suatu saat nanti seperti pada patung kaisar sihir di sekitar desanya. Dengan begitu, maka dirinya bisa diakui oleh semuanya beserta bisa menikahi sister Lily yang diimpikannya. Walau diketahui, Lily selalu menolaknya berulang kali mengingat ia adalah biarawati. Tak lama setelah pertengkaran dengan Yuno, Lily menjelaskan kalau sebentar lagi akan ada perjamuan untuk mendapatkan Grimor atau biasanya sebut dengan sumber kekuatan dari utama untuk kesatria sihir. Mendengar hal itu, Asta sangat senang lantaran jika dia bisa mendapatkan Grimor kemungkinan besar kekuatannya akan muncul. Di sela-sela, kesenggangan itu diungkapkan fakta yang menarik yakni pada masa dulunya Asta dan Yuno sangat dekat seperti saudara kandung. Tapi karena suatu kejadian, tiba-tiba saja mereka mulai tidak akur lagi sampai sekarang. Sebab dari itu, Asta selalu berlatih fisik setiap hari untuk menyaingi kekuatan sihir dari Yuno apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian akhirnya perjamuan itu tiba. Dilihatkan semuanya berkumpul di salah satu menara Grimor tempat di mana seluruh pemuda terpilih berusia 15 tahun akan mendapatkan Grimor. Waktu itu pula terungkap fakta kalau kalangan bawah seperti Asta diremehkan oleh kelas atas. Mengapa demikian? Dan dari banyaknya orang kuat pastilah berasal dari kalangan atas. Yup, tanpa lama-lama pula perjamuan itu dimulai dengan semua buku Grimor yang terbang. Nah disini buku tersebut akan memilih siapa yang pantas mendapatkan kekuatannya. Pastinya Asta yang percaya diri pun langsung berteriak di mana bukunya. Nyatanya tidak ada Grimor yang menghampirinya satu pun. Hal ini bisa terjadi karena dia tidak memiliki energi sihir pada tubuhnya. Seketika hal itu pula dia sangat kesal dan hanya bisa terdiam. Apalagi Yuno mendapatkan buku yang spesial. Tepat sekali, saat itu Yuno mendapatkan Grimor legendari semanggi berdaun empat. Konon katanya buku tersebut memiliki kekuatan yang besar dan keberuntungan yang pernah digunakan oleh kaisar sihir pertama. Melihat hal itu semua orang sangat terkejut bagaimana bisa orang rendahan sepertinya mendapatkan buku legendari seperti itu. Seperti biasa Yuno tidak berekspresi sekalipun. Bahkan jahatnya dia berkata kepada Asta kalau dirinya menjadi rivalnya. Dengan begitu pula perjamuan ini telah selesai. Usai perjamuan itu, Asta kembali lagi berlatih sangat keras untuk bisa bersaing dengan Yuno kembali. Lantaran saat ini dia sudah tertinggal sangat jauh. Sementara dalam sudut dari Yuno mendapatkan perlawanan dari orang yang tak menyukainya. Tanya itu, dilihatkan satu orang lagi yang sedikit mencurigakan yang sedang mengincar bukunya itu. Alasannya sudah pasti, buku itu bisa terjual dengan harga yang besar. Seperti yang terlihat Yuno tidak bisa berbuat apa-apa di hadapannya. Lalu entah bagaimana tiba-tiba saja Asta datang di saat yang tepat serta menceramahi pembunuh itu. Akan tetapi hal itu tak berhasil dan berakhir dengan pertarungan yang tak seimbang. Benar sekali, dengan sekejap saja Asta langsung dibuat babak belur. Sesaat sebelum membunuhnya, pembunuh itu mengatakan kalau orang sepertinya tidak pantas hidup di dunia ini. Lantaran meski dirinya berusaha sekeras mungkin, maka usahanya itu akan sia-sia dengan kekuatan sihir. Seketika mendengar hal itu, tiba-tiba Yuno yang tak pernah peduli tiba-tiba saja mengatakan kalau dirinya tak selemah itu lantaran ia adalah rivalnya. Mendengar hal itu, Asta yang awalnya putus asa tiba-tiba saja mengeluarkan hal aneh. Bersamaan dengan munculnya grimoire merah gelap memiliki lambang semanggi berdaun empat. Konon katanya buku sihir tersebut melambangkan iblis. Mengejutkannya di situ, bukunya memunculkan pedang besar yang serius. Lalu mengejutkannya pula, kekuatan dari pedang itu adalah menghilangkan sihir. Atau bisa disebut dengan penetralisir sihir. Adanya hal itu kecepatan dan kekuatannya bisa mengalahkan orang tersebut hanya dengan satu serangan saja. Selepas hal itu ditunjukkan hal yang baik, ternyata Yuno tidak seburuk yang dikira. Alasannya tidak terlalu dekat dengan Asta ialah karena ia percaya kalau Asta mempunyai kekuatan yang besar. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pada saat kecil Asta selalu menolongnya di kondisi apapun. Esok harinya setelah mendapat grimoire kemarin, Asta yang berapi-api langsung berlatih untuk menggunakan pedang ini sebaik mungkin. Mengingat tujuannya akan dilakukan selanjutnya adalah menjadi kesatria sihir. Tak hanya Asta saja, Yuno yang tahu kekuatan darinya kemarin langsung berlatih keras daripada biasanya. Jika tidak, maka dirinya bisa tertinggal lagi. Kembali pada latihan dari Asta, di mana saat itu dia ditemui oleh anak kecil yang bernama Nash. Nash mengatakan bagaimana bisa dirinya seyakin itu walau tidak mempunyai sihir. Apalagi anak miskin seperti kita. Pastinya Asta yang sangat marah langsung mengatakan kalau suatu saat nanti ada kesempatan jika berusaha. Walaupun ia tahu akan sangat sulit untuk melakukan itu. Mendengar itu, Nash langsung terdiam dan mulai sedikit menyukainya. Singkat cerita, esok harinya Asta dan Yuno berangkat setelah persetujuan dari keluarga di gereja. Nah, perjalanan yang dilalui oleh mereka berdua tampak berleku-leku dan banyak hewan liar. Tapi berkat kemampuan masing-masing mereka berdua, akhirnya bisa sampai di kerajaan Clover dengan selamat. Seperti yang dikira, saat berada di aula, pencalonan kesatirasir ada banyak sekali orang yang menarik. Tetapi yang menjadi menonjol dari peserta itu adalah Yuno karena sebelumnya mendapatkan Grim War spesial. Pada aula tersebut juga dilihatkan banyak burung yang hingga pada para peserta. Ternyatanya burung itu akan hinggap kepada siapa saja yang memiliki kekuatan sihir sedikit. Itu bisa terbukti dari burung tersebut yang tidak ada satupun hinggap kepada Yuno, berbanding terbalik dengan Asta yang dipenuhi burung tersebut. Asta yang merasa risih pun malah tidak sengaja menabrak salah satu komandan kesatirasir dari benteng hitam yang bernama Yami Sukehiro. Yang konon katanya mereka adalah kelompok kesatirasir yang paling buruk. Untungnya pertikaian itu bisa terhenti dari acara yang telah dimulai. Selanjutnya diperlihatkan para juri yang akan menilai para peserta yang akan bergabung dengan mereka. Sembilan orang tersebut adalah Setelah perkenalan itu, William selaku pemimpin langsung memulai acara ini dengan menggunakan sihirnya itu. Ujian pertama yang akan dilakukan ialah mengendalikan sihir dengan cara terbang dengan sapu yang disediakan, beserta dasar-dasar sihir lainnya. Hingga akhirnya ujian yang berlangsung lama akhirnya menuju ke puncaknya. Nah puncak ujian ini adalah pertarungan satu lawan satu, di mana ujian itu semua peserta bisa memilih lawannya. Dalam sudut Asta sendiri merasa kebingungan siapa lawannya. Nyatanya tak lama berlalu salah satu peserta yang bernama Seike mau melawannya. Beralasan kalau sebelumnya Asta adalah peserta yang tidak bisa berbuat apa-apa. Asta yang tahu hal itu pun hanya diam saja dan tetap akan bertarung. Benar sekali. Setelah melihat kekuatan dari Seike di atas gentar sedikitpun. Karena tujuannya untuk menjadi kesatria sihir bukan main-main. Lalu dengan singkatnya Asta berhasil mengalahkannya dengan satu serangan saja yang mengejutkan semua orang. Dikarenakan tidak ada yang mengira kalau Asta memiliki kekuatan seperti itu. Adanya hal itu pertarungan pertama pun berakhir dengan kemenangan dari Asta. Selanjutnya adalah giliran dari Yuno yang akan bertarung dengan seorang dari bangsawan yang bernama Selim Dhabshas. Sama seperti Asta, Yuno juga dihina karena latar belakangnya yang seperti itu. Tapi tetap saja Yuno hanya membalas perkataan itu dengan kekuatannya itu. Tepat sekali, hanya dengan singkat saja dia bisa mengalahkannya tanpa terluka sedikitpun. Cerita bersingkat pada keputusan akan masuk kemana para peserta tersebut. Dalam keputusan itu berlangsung lama dan menegangkan. Yang mana jika tidak dipilih maka akan kembali pulang. Lalu saat pemilihan dari Yuno yang memilihnya bukan hanya satu orang saja namun sembilan komandan. Tentunya Yuno yang ingin perjalanannya lebih cepat pun masuk ke dalam anggota nomor satu yaitu Fajar Kemasan. Sedangkan pada saat giliran dari Asta malah tidak ada yang memilih sekalipun. Alasannya sudah pasti karena dirinya tidak memiliki energi sihir sedikitpun. Di kala keheningan itu, Yami menceramai satu hal kepada Asta. Bahwa untuk bisa menjadi kesatria sihir yang dibutuhkan adalah kekuatan sihirnya. Jika dirinya tidak mempunyai hal itu maka tidak akan ada yang memilihnya. Kemudian untuk menunjukkan perbedaan kekuatan itu, Yami mengeluarkan aura besarnya itu untuk menekan mental darinya. Meski demikian Asta berkata, jika tidak bisa hari ini maka suatu hari nanti pasti akan mencapainya jika terus berusaha. Mendengar hal itu, Yami sangat senang dan merekrutnya. Lantaran Asta ialah peserta yang memiliki tekad dan semangat yang kuat walau tidak mempunyai kekuatan sihir. Dengan begitu mulai dari situ Asta dan Yuno akan memilih jalan yang berbeda untuk menempuh tujuan yang sama. Selang setelah itu Yami membawa Asta ke markasnya di tengah hutan luar ibu kota. Awal kedatangannya, Yami memberitahu sedikit hal yang berbeda di sini, yakni dalam kelompoknya semua adalah orang bodoh dan berbuat seenaknya sendiri. Untuk itu, Yami meminta bersabar dengan tingkah mereka. Mereka semua adalah Charmy Puppetson, Gauchi Adlai, Fintral Rulukes, Gordon Agrippa, Vanessa Enoteca, Grey, Magna Swing, dan Luck Valtia. Di hari pertamanya saat bergabung, Magna selaku orang memiliki latar belakang sama seperti Asta pun ingin mengujinya. Uji coba tersebut adalah satu lawan satu agar bisa mendapat jubah benteng hitam. Tanpa basa-basi, Magna langsung mengeluarkan kekuatan sihir apinya itu. Begitu pula dengan Asta tanpa rasa takut menghadapinya. Sehingga cerita setelah serangan api yang begitu cepat tersebut, entah bagaimana di saat terakhir serangan maut bola api besar itu Asta bisa memantulkannya kembali. Akan hal itu semua sangat terkejut. Selain bisa menetralkan sihir, ternyata pedangnya itu bisa memantulkan sihir. Hal ini pun menjadi bukti bukan hanya pedangnya saja yang kuat, tetapi Asta juga memiliki kecepatan dan ketahanan fisik yang kuat. Dengan demikian, Asta sudah resmi menjadi bagian dari benteng hitam. Berbeda dengan Asta, terlihat Yuno juga mempunyai masalah sendiri dari atasannya. Mengingat semua anggota fajar kemasan berasal dari bangsawan, terutama orang yang bernama Klaus. Dengan semua hari yang melelahkan tersebut, Asta dan Yuno mengirimkan surat kepada susar lili kalau mereka berhasil menjadi kesatria sihir. Tentunya, mendengar kabar baik tersebut, semua keluarga di gereja sangat senang, terutama Yuno bergabung dengan kelompok yang paling kuat. Berlanjut dari makna yang memberitahu pekerjaan yang dilakukan oleh Asta dalam kelompok ini. Sesaat menunjukkan beberapa tempat, dilihatkan anak baru lagi yang bernama Noel Silver yang berasal dari anggota bangsawan. Entah kenapa dia bergabung dengan kelompok ini yang pasti ada suatu alasan lain. Mengingat keluarga besarnya juga memiliki kelompok sendiri yaitu Raja Perak. Selanjutnya, saat sedang berjalan-jalan, Asta menemui sesuatu yang tidak disangka. Bagaimana tidak, meski awalnya sifatnya sangat menyebalkan, tetapi ternyata ada alasan lain dibalik itu yang berkaitan dengan masuknya dalam kelompok ini. Telain dan tak bukan, alasan itu semua adalah Noel tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Sebenarnya tak hanya itu saja, tetapi tekanan mental bertahun-tahun karena telah dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Sebab dari itu saat ingin menggunakan sihirnya Noel menjadi ragu-ragu. Berikutnya terjadi hal tak terduga, Dimana saat latihannya dipergoki oleh Asta, tiba-tiba saja Noel kehilangan kendali atas sihir airnya itu. Efeknya pun menjadi membesar seperti badai air besar yang mengamuk. Yami dan lainnya yang melihat itu pun tidak bisa berbuat apa-apa, lantaran yang bisa menyelesaikan semua ini adalah kekuatan anti sihir dari Asta. Jadinya Yami meminta Asta untuk melakukan sesuatu dengan badai itu dengan melampaui batasnya. Meski awalnya sangat ceroboh, Asta akhirnya bisa menghentikan amukan dari Noel dengan sangat baik. Usai kejadian tersebut, Noel merasa sangat sedih serta merenungi perbuatannya itu. Tetapi ketakutan dan kecemasan itu hilang ketika Asta berkata kalau sihirnya itu sangat keren, terutama jika nanti dia bisa mengendalikan sihirnya itu. Sejak dari kejadian ini, airnya Noel yang awalnya tidak suka dengan semua orang di sini, airnya sedikit mulai-sedikit mulai dekat dengan semuanya. Mungkin hanya itu saja untuk art pertama dari anime Black Clover. Cerita selanjutnya akan semakin menarik lagi, lantaran sebentar lagi Asta dan Yuno akan menjalani misi pertamanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!